Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Para pecinta bambu, baik bambu unik ataupun bambu yang tidak unik ya Tentu tahu, kita itu kalau membedakan bambu dari jenis ukurannya Bisa membedakan menjadi tiga macam ya Atau lima macam lah Yang pertama bambu ukuran sangat kecil Yang kedua ukuran kecil, yang ketiga sedang, keempat besar Dan yang kelima ukuran sangat besar Nah, salah satu contoh bambu yang ukurannya sangat kecil atau kecil ini ya bambu itu Bambu yang ukurannya kecil juga ada bermacam-macam kan Ada bambu yang warnanya kuning seperti bambu ampel kuning Ini contohnya ini kuning Kita ada serat hijaunya Dengan kata lain bambu ampel kuning versi mini gitu kan ya tuh Yang kedua juga ada bambu mini atau bambu kecil Yang hijau seperti hijaunya ampel hijau ya Lalu yang ketiga ada bambu sangat kecil atau bambu mini hijau seperti bambu tali warnanya tuh Jadi ini saya kira ini masuk jenis bambu ampel kuning versi kecil ini ya Itu ya, kita lihat Nah, kalau apa saja manfaat dari bambu ampel kuning atau bambu yang kecil kayak gini Tentu sangat banyak kan Di antaranya satu digunakan sebagai tanaman hias seperti ini Ini dia menghiasi halaman sebuah ruko Cuman kebetulan masih kurang dirawat ya Yang kedua dijadikan pager nih seperti ini nih Dijadikan pager ya Pager rumah atau pager pembatas Lalu yang ketiga Itu terkadang juga dijadikan pembantas Atau batian istilahnya antara satu kebun dengan kebun yang lain Yang keempat tentu dapat membantu menyerap udara-udara kotor ya Dan yang kelima untuk membantu meredam suara-suara bising Seperti di pekartan kayak gini nih kan Sedikit meredam suara-suara bising Dan juga digunakan sebagai penghijauan ya Itulah beberapa manfaat dari bambu ampel kuning mini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Ciri-cirinya ya Kita lihat ciri-ciri Tuh batangnya Kuning ada karir hijaunya Lalu daunnya itu sangat kecil Mini persis daun bambu tapi sangat kecil Dikkat indah ini Sosok nih kalau ditanam di pinggir-pinggir jalan kayak gini rumah-rumah ya Supaya teduh Supaya hijau Terus tonton video-video kami yang lainnya Tonton video-video kami yang lainnya Tonton video-video kami yang lainnya Terus tonton video-video kami yang lainnya hai 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 ho yang ini kurang terawat ya kau terakan baginya tuh ini bambu kayak gini pun mudah dipotong tuh ya tuh dipotong kalau sudah ketinggalan dipotong atasnya atau dipotong sampingnya kayak gini dimudah dibentuk ya salah satu kelebihannya hai hai ini pinggirnya juga rumatan rata ini ya bisa di bisa diperesin lah bisa dibentuk istirahat kata ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati